Pandemi sudah berjalan lebih dari satu tahun, namun masih saja ada masyarakat yang tidak percaya akan keberadaan COVID-19. Mereka meremehkan virus ini meski sudah banyak korban yang telah membuktikan keganasan corona. Selain itu, masih banyak pula yang percaya dengan kabar negatif dan konspirasi lainnya. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 telah menembus angka 2 juta kasus pada Senin 21 Juni 2021. Kendhati terus menyebabkan korban jiwa, tidak sedikit yang menganggap COVID-19 hanyalah akal-akalan pemerintah atau segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dari pandemi yang dibisniskan. COVID-19 terus melonjak tidak terlepas dari minimnya kesadaran semua pihak, baik itu masyarakat, pejabat, terhadap pandemi ini. Perlunya ada kerjasama antara semua elemen untuk meningkatkan kesadaran ini. Kerja terstruktur ya, dan juga sinergi antara pejabat pemerintah atau penegak hukum. Lonjakan kasus COVID-19 juga ini ditenggarai oleh kegagalan pemerintah dalam menyampaikan narasi terkait persoalan pandemi. Kegagalan pemerintah dalam memberikan jaring pengaman sosial, membuat sebagian orang tetap bekerja di luar, walaupun dengan penuh resiko. Faktor lain sepertinya banyak masyarakat tidak percaya COVID-19 dan tidak patuh. Protokol kesehatan ini juga merupakan akibat dari komunikasi publik pemerintah yang tidak begitu bagus. Adapun kebijakan PPKM juga tidak akan berpengaruh banyak jika tidak diikuti dengan tracing dan testing yang baik. Sehingga, desakan untuk memperlakukan lockdown terus digaungkan oleh kalangan ilmuwan. Para ahli juga menyoroti sejumlah fenomena penolakan dan pembangkangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, seperti di Madura. Diakini suara-suara penolakan itu merupakan konsekuensi logis dari inkonsistensi kebijakan pemerintah. Inkonsistensi kebijakan pemerintah sudah berkali-kali dikritisi oleh para pakar selama 15 bulan ini. Yang sangat jelas terlihat ialah narasi kebijakan yang disampaikan satu kementerian dengan kementerian lainnya seringkali berbeda-beda dan kerap bertolak belakang. Sebut saja ada satu kementerian mempromosikan pembatasan dan protokol kesehatan. Namun, kementerian lainnya mendorong mobilitas. Transmasi data dan informasi mestinya jadi kunci penting dalam pemahaman dan respon masyarakat dalam memahami wabah. Juga tidak terlihat ada kepemimpinan yang tegas dan jelas oleh pemerintah di tengah krisis yang begitu rupa. Bahkan ketika saat ini rumah sakit ini mengalami beberapa, ini nyaris kolaps. Ini tidak terlihat adanya sense of krisis dari pemerintah. Yang ini, apa namanya, memperlihatkan rakyat ini berperang tanpa pemimpin atau tanpa panglima. Nah, ini sebenarnya adalah cerminan dari inkonsistensi kebijakan pandemi yang dijalankan selama satu setengah tahun lebih ini. Indonesia seakan tidak meniru kebijakan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ya, seperti Singapura, di sana ada kebijakan, pembatasan pertemuan di luar dengan maksimal dua orang, kemudian penutupan sekolah, larangan makan di restoran, dan lain sebagainya. Dalam skala tertentu, Filipina juga melakukan karantinan wilayah dan ditandai warganya diperintahkan tinggal di rumah. Dan hanya layanan penting ya, ini contohnya seperti rumah sakit, perawatan kesehatan, bank, toko, bahan makanan yang diperbolehkan membuka. Dari sisi ekonomi, lonjakan ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir akan mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 yang ditargetkan bisa tumbuh 7,1 persen hingga 8,3 persen pada periode April sampai Juni 2021. Jika melihat kondisi terkini, target yang diproyeksikan pemerintah sulit untuk tercapai. Sebab, lonjakan kasus COVID-19 ini membuat masyarakat harus mengurangi aktivitas hingga akhirnya akan semakin mengancam potensi pertumbuhan ekonomi. Lonjakan penularan COVID-19 di tanah air menjadi perhatian pelaku pasar. Kenaikan angka kasus positif ini dinilai bukan karena kesalahan masyarakat semata, tetapi juga kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatasi pandemi. Baik pemerintah maupun masyarakat tidak mau belajar dan tidak mau mendengar pendapat para ahli wabah dan kesehatan masyarakat. Di awal program vaksinasi misalnya, pemerintah hanya fokus untuk memberikan kepada para tenaga kesehatan dan petugas di pelayanan publik. Fenomen ini jika dilihat secara global, sebenarnya menunjukkan adanya pembangkangan masyarakat terhadap pemerintah. Selain adanya gagap, pemerintah dalam menjawab tantangan yang dihadapi di masa pandemi, juga melakukan akumulasi dari rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan krisis akibat pandemi ini. Seperti yang terjadi pada masa awal pandemi, pemerintah pusat terkesan menyepelekan pandemi COVID-19 dan tidak segera menutup akses bandara internasional. Hal ini mengakibatkan akses keluar dan masuk orang dari dalam atau luar negeri masih berjalan normal seperti biasanya. Pemerintah terkesan seperti tidak waspada dan bersiap dari awal akan dampak COVID-19. Ditambah lagi dengan adanya track record pemerintah masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini yang beberapa kali dari banyak momen ini menggerus kepercayaan publik. Jadi banyak kejadian yang membuat hal ini. Contoh misalkan ada aksi kasus penisahan agama yang itu memicu aksi berjilid-jilid. Kemudian penerbitan perpuormas, kemudian pengesan omnibus law, korupsi bansos COVID-19 yang luar biasa ini. Kemudian yang terakhir ini ada tes suasana kebangsaan yang dilakukan di KPK yang menyingkirkan 75 orang. Ini menambah panjang daftar masalah yang menurun kredibilitas pemerintah di mata publik sebenarnya. Maka tentu agar kondisi dapat kembali terkendali, ini harus ada langkah revolusioner untuk dilakukan agar publik ini kembali percaya terhadap atau mematuhi protokol kesehatan di tengah kondisi yang penelularan begitu cepat atau masifnya. Pihak-pihak dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh agama ini juga harus turut serta dalam memberikan arahan tegas dan jelas dalam kondisi seperti ini. Di tengah hilangin kepercayaan masyarakat dan pemerintah, tentu dan jelas semua pihak harus segera turut serta bagaimana kondisi ini dapat kembali seperti sediakala dan terkendali. Terima kasih telah menonton!